Terima kasih dan saya berikan ini kepada warga masyarakat yang belum mempunyai penerangan. Semoga penerangan ini bisa lebih manfaat dan digunakan secara penuh dengan keberkahan tentunya. Dan tentunya saya berharap juga dorong doa dari semuanya. Semoga kita mampu meningkatkan inovasi-inovasi dan melakukan perbaikan-perbaikan dari semua bidang untuk kemajuan Kabupaten Manung yang bangkit, edukatif, dinamis, agama, dan sejauh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini kita bersama DMI yang sudah mulai launching program Cang Baranang. Ternyata di Kabupaten Manung ini masih ada sekitar 3040 unit rumah yang belum mendapatkan listrik. Di 6 kecamatan, di 16 desa ya di Kabupaten Manung. Itu dengan adanya inovasi yang dilakukan oleh DMI dan Pak Ujang. Dan ini hasil produksi keluarga besar DMI atau santri-santri DMI yang ditempatkan di Kabupaten Manung. Dan tentunya mulai dipanggalenkan pada hari ini kita launching. Kita lihat tadi bahwa dari solar cell menghasilkan listrik disimpan dan otomatis bisa dimanfaatkan untuk penerangan di rumah. Nah tentunya kekuatan ini bisa 10 tahun dan kalau nanti ada kerusakan maka dari DMI siap mencukur. Di samping itu juga ada masjid ya. DMI ada 8 program diantaranya bagaimana membantu masjid-masjid untuk sertifikasinya dan lain-lain. Tapi yang jelas dalam hal ini saya sangat apresiasi dan bersyukur dan terima kasih kepada DMI yang sudah melakukan ini. Insya Allah setelah pada hari ini, insya Allah atau minggu depan saya akan mengundang para pengusaha untuk bisa mendorong dan membantu. Sehingga 3040 unit ini bisa terselesai dalam tahun ini. Karena tidak dianggahkan di APBD tapi kita cari dengan CSR-CSR yang ada termasuk perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah kebun. Terima kasih telah menonton!